Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Ropi di channel Bacik Motor channel yang mengulas tentang 4 BRT berikut cara pemasangannya kali ini saya alhamdulillah ada kesempatan memasang throttle body super flow dari BRT ke motor CRF kebetulan ada ya jadi tahapan apa aja yang perlu diperhatikan dan apa aja yang perlu kita lakukan oke yang pertama saya jelaskan dulu boleh maju ke sudapan sini oke nah untuk pemasangan throttle body ini ke Honda CRF Anda harus memiliki bautnya L jadi kalau baut yang bawaannya si CRF itu nggak bisa karena baut ini diamnya di dalam sini nah seperti ini jadi kalau Anda menggunakan bautnya yang bawaan dia akan gantung sini jadi nggak bisa ya jadi harus disediakan baut L dan lihat nanti panjangnya ini harus segini atau sekuku lah ya sekuku jadi untuk mengukur baut yang benar itu adalah satu kuku ya oke jadi bautnya saya sediakan dua yang baut L nah karena ini akan ditanam seperti ini ini nah perlu diperhatikan aja karena disini kita tidak menggunakan seal jadi pemasangan kesini alangkah baiknya menggunakan lem packing ya nah untuk lem packingnya sendiri saya menggunakan lem tribun yang jenis sealer tapi saya sarankan jangan terlalu banyak pada saat pengaplikasian soalnya takunya nanti keisap ke dalam kalau belum kering jadi ya sewajarnya aja lah kita coba pasang ya pelan-pelan ini sedikit aja lem packingnya oke oke lem packingnya kita pasang sedikit aja jangan terlalu banyak takunya kesisap oke nah untuk posisinya silahkan disesuaikan karena kalau posisinya kebalik itu tidak akan masuk ya jadi harus pas posisinya oke seperti ini sorry jadi salah saya oke jadi kalau posisinya terbalik nanti posisi bautnya tidak akan pas biarkan dulu masuk yang bagian sana sekarang yang sini paling enak ini bautnya baut stainless ya jadi hanya stainless biar tidak karat oke oke kita pesangkan ya pencangkan sewajarnya aja jangan terlalu keras banget nanti kalau doll repot ya oke tahap selanjutnya adalah karena si soket TBCRF ini berbeda dengan TPSnya ini TPSnya jenis soketnya adalah sonic sedangkan ini adalah CRF itu beda nah jadi si BRT sediakan soket ya soketnya ada tulisannya sonic dan CRF jadi ini masuk ke ini ke CRF klik ini bagus soketnya asli dan yang TPS tinggal klik ke sini nantinya nah tapi kalau dipasang di motor sonic ya gak pakai yang gini ya dia langsung ya sekarang kita pasang TB nya ya TB nya pasang ini mudah sekali sangat PNP ya tidak ada ngebaduk ngebaduk sama sekali tinggal dikencangkan seperti ini terus ini nanti tinggal masukkan ini susah jadi harus sebelah sana jangan lupa soket injektor oke injektor sudah dan soket ini usahakan kalau posisi ini coba lihat dekat jadi usahakan untuk posisi keleman injektor ini harus keluar yang ininya ngunci dia kalau enggak biasanya lepas takutnya lepas nanti kita pasang kabel gas kabel gasnya masih bisa dua ya jadi kabel gasnya masih bisa dua jadi untuk kabel gas masih bisa menggunakan dua jadi saya nanti pasang gasnya mungkin tidak kencang banget dulu ya kalau ini tutorial nanti disesuaikan setelannya oke sudah saya akan pasang dulu soketnya disana coba mundur dulu sebentar nah soketnya sudah terpasang dan sudah siap bisa dihidupkan oke mulus lanjut lagi sini jadi TBSnya sudah bisa langsung hidup tapi Anda nanti perlu kalibrasi ulang karena TBSnya berbeda nah ini disini ini ada yang namanya sensor lamsam jadi lamsamnya ini kalau dia diputar ke sebelah sini dia membesar kalau dia diputar ke sebelah sini dia mengecil nah tapi kalau dia tarik dia ngecuk nah bagi Anda yang suka kuda-kuda jadi lamsam kuda Anda tinggal tarik aja otomatis jadi lamsam kuda ya jadi kalau yang suka lamsam kuda tarik aja otomatis jadi lamsam kuda jadi begitu lamsamnya jadi kalau kesini ditarik dia ngecuk dan lamsamnya bakal kayak kuda kayak gini ya rumble idle dan kalau dia tutup dia akan ke lamsam yang normal ya tapi ya kalau kesini dia diputar jadi ini lamsamnya enak sekali kalau kesini meledain kalau kesini ngecilin tapi harus kalibrasi ulang dulu kita akan coba dulu jadi untuk gasnya ini enteng pakai TB ini benar-benar sebanding lah dengan apa yang harganya kan sekitar satu setengah ke atas tapi dengan apa yang kita rasakan ini sebanding lah dan bagus TB ini benar-benar bagus sekali pokoknya kalau masang TB ini jangan lupa anda kalibrasi ulang terus anda setting lagi ecunya biar ada penyesuaian saya akan coba aja dulu tes ya saya ambil dulu helm nanti saya akan review rasanya gimana tapi ini belum saya setting selamat menikmati jadi untuk rasa itu saya rasa lebih enak dari throttle body CB asli enak banget dan sangat rekomen jadi kalau anda mau berminat silahkan hubungi saya Bacik Motor atau silahkan kunjungi toko saya ya di Google Map ada anda ketik aja Bacik Motor atau boleh anda WA aja ya nanti saya tunggu pembeliannya salam Borap udah